Pertama Arhan resmi bergabung dengan Tokyo Verde Setelah sebelumnya, kabar yang beredar menyebut bahwa Arhan diincar oleh klub seri A, Lazio Klub seperti apakah Tokyo Verde ini? Dan mengapa Arhan memilih bergabung dengan klub ini? Berikut ulasan Kebanyakan klub sepak bola di Jepang dibangun menggunakan nama perusahaan yang menjadi sponsor utama mereka Begitupun dengan Tokyo Verde Semula, namanya adalah Yomiuri SD yang diambil dari nama perusahaan surat kabar Yomiuri Simbun Barulah pada tahun 1993, Liga Jepang membuat peraturan yang mengharuskan klub-klub tersebut meninggalkan identitas perusahaan Yomiuri SD pun berubah nama menjadi Verde Kawasaki Nah, di era Verde Kawasaki inilah, klub ini menikmati masa kejayaan mereka dengan menjadi juara Liga Jepang tahun 1993 dan 1994 Namun sayang, prestasi mereka menurun di tahun berikutnya Hingga akhirnya, pada tahun 1996, mereka hanya bisa finish di peringkat 7 Setelah prestasinya meredup, klub ini pun memutuskan untuk berpindah markas ke Tokyo Dari senalah klub ini berganti nama menjadi Tokyo Verde Tapi, pindahnya Verde ke Tokyo juga memunculkan masalah baru Karena di Tokyo sudah ada FC Tokyo yang lebih dulu eksis di bukota Jepang ini Terlebih, mereka menggunakan stadion yang sama sebagai kandangnya, yaitu Stadion Ajunomoto Musim 2006 mungkin menjadi musim yang terburuk bagi Tokyo Verde Di mana mereka harus merasakan pahitnya terdegradasi ke Divisi 2 Namun, titik balik mulai muncul ketika mereka mendatangkan Hulk sebagai pemain pinjaman dari Kawasaki Frontale pada tahun 2007 Sejak saat itu, Hulk menggila dengan mencetak 37 gol dan berhasil membawa mereka kembali ke Divisi Utama Namun, sayang, sejak ditinggal Hulk ke Porto pada tahun 2008 Tokyo Verde kembali terdegradasi ke Divisi 2 dan belum merasakan lagi promosi ke Divisi Utama hingga saat ini Dan datangnya Arahan diharap bisa membawa angin segar Mengingat performa apiknya saat membela Timnas Indonesia dan PSIS Semarang Arahan didatangkan dengan tanpa fee transfer alias gratis Namun, seyo PCS menjelaskan bahwa ini semua rela mereka lakukan demi masa depan Arahan Dengan harapan Arahan bisa mewujudkan cita-citanya dengan menjadi pemain yang lebih baik Serta menambah pengalamannya bermain di luar negeri